Hai hai YouTube Lover dimanapun anda berada berjumpa kembali di strnewstv dilansir dari kompas.com penggemar suatu drama acap kali terlalu terbawa suasana hingga mencampur keadukan dunia pribadi dan yang ada di film atau drama sebagai contoh dulu saat serial drama Korea The World of the Married tayang Han Sohee yang memerankan Yeo Da Kyu tokoh perebut suami orang mendapat cibiran karena actingnya bukan hanya di Korea dia pun mendapat komentar pedas dari netizen di Indonesia terbaru yang sedang banyak ditonton masyarakat Indonesia adalah sinetron ikatan cinta yang mengaduk emosi para penonton bukan cuma mengaduk emosi saat menontonnya penonton bahkan terbawa suasana hingga masuk dalam ranah pribadi para pemain dalam unggahan Instagram at lambetura terlihat banyak warganet membanjiri kolom komentar Putri Ana Saloka istri Arya Saloka yang memainkan Aldebaran para penggemar fanatik ikatan cinta bahkan berani mendoakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri di anak berakhir agar pemeran Aldebaran itu bisa memiliki hubungan dengan Amanda Manopo pemeran Andin di kehidupan nyata lantas kenapa penggemar fanatik sampai nekat mengirim komentar seperti itu apakah netizen tidak bisa membedakan mana kehidupan nyata dan acting menjawab pertanyaan ini grazia ifonika MPSI psikolog dari personal growth angkat bicara grazia mengatakan pada dasarnya belum tentu penggemar fanatik tidak bisa membedakan film dan dunia nyata hanya saja emosi mereka terbawa dalam cerita film yang ditonton sehingga ada dorongan untuk menyalurkan emosinya tersebut katanya kepada kompas sebagai contoh karena merasa kesal dengan toko antagonis dalam film akhirnya mereka terdorong untuk meluapkannya di akun asli artis tersebut hal ini bisa saja hanya dilakukan untuk pemuasan penyaluran emosi sesaat imbuh dia terlepas dari alasan seorang melakukan hal tersebut perlu diingat soal kebijakan dalam menggunakan media sosial sebelum meninggalkan komentar di akun media seseorang bukan hanya meninggalkan jejak di kolom komentar artis atau toko publik tetapi siapapun kita perlu sama-sama belajar membiasakan diri untuk menanyakan kembali kepada diri kita sendiri apakah komentar itu perlu atau tidak perlu baik atau tidak baik untuk disampaikan sebelum melakukannya tutup grazia demikian saja guys informasi kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai selamat menikmati